Hari ini Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik mantan ketua MK sebelumnya Anwar Usman dan beberapa hakim konstitusi lain. Pada Kamis pagi 28 Maret rencananya MKMK akan menggelar sidang putusan atas dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi yang dilaporkan yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Wahidudin Adams. Ada lima laporan yang akan dibacakan putusannya oleh MKMK. Sebelumnya MKMK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sejak 15 Maret lalu. Pada November 2023 lalu Majulis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari posisi ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan MK terkait batas usia capres. Dalam sidang putusan MKMK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Selain itu Anwar Usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai ketua MK hingga akhir masa jabatannya. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda menenggarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum. Seperti yang disebut Ketua MK, Soehartoyo, di sidang yang digelar Rabu 27 Maret kemarin, MK memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. KPU berkesempatan menjawab gugatan dari Ganjar Mahfud dan Anis Muhaimin. Selain KPU, MK juga memberi kesempatan kepada Bawaslu dan Tim Hukum Prabowo Gibran untuk memberi keterangan sebagai pihak terkait. Untuk update dari gedung Mahkamah Konstitusi, sudah ada jurnalis Kompas TV Veronika Kartono akan melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Veronika ini akan ada dua sidang, yang pertama sidang gugatan seketa Pilpres, ini lanjutan lalu digelar pada siang, tapi pagi ini akan ada sidang Majelis Kehormatan MK terlebih dulu. Bisa Anda jelaskan kedua sidang ini akan seperti apa hari ini? Ya, selamat pagi Paskalis dan Saudara. Jadi pada hari ini, pada pagi ini Mahkamah Konstitusi akan mengadakan beberapa sidang. Yang pertama adalah sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi yang akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sidang ini terbuka untuk jurnalis, untuk wartawan yang akan dilaksanakan pada pukul 9 nanti di lantai 4 gedung 2 Mahkamah Konstitusi. Dua dari Hakim yang dilaporkan adalah diantaranya Anwar Usman beserta dengan Saldi Isra. Dari beberapa laporan, salah satu laporan yang diterima oleh MKMK yakni adalah terkait dengan pernyataan Anwar Usman pada saat konferensi pers tanggal 8 November tahun 2023, di mana dia menanggapi, beliau menanggapi soal pencopotan dirinya dari posisi ketua Mahkamah Konstitusi oleh MKMK akibat putusannya terkait dengan penetapan usia Capres dan Capres. Anwar Usman sempat mengatakan bahwa dugaan, sorry, maksud kami gugatan yang dilayangkan oleh terhadap dirinya yakni terkait dengan batas usia Capres dan Capres merupakan fitnah yang keji dan Anwar Usman juga telah mengetahui bahwa ini merupakan upaya politisasi yang menjadikan dirinya sebagai objek dari berbagai putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada pula laporan yang kedua yakni terkait dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran etik karena Anwar Usman meminta keputusan MKMK terkait dengan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK ini dinyatakan tidak sah. Jadi ini merupakan dua laporan, dua dari beberapa laporan yang diterima oleh MKMK pada hari ini. Kemudian Paskalis memang selain dengan sidang pembacaan putusan MKMK nanti, ada pula sidang terkait sengketa Pilpres yang agendanya pada hari ini adalah merupakan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan. Jadi pada hari ini MKMK akan memberikan kesempatan bagi KPU sebagai pihak termohon, kemudian bawah slu, dan juga tim hukum dari pasangan calon nomor urut dua Prabowo Gibran untuk membacakan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh pemohon kemarin hari. Jadi nanti pada hari ini rencananya Youth Real beserta dengan tim hukum Prabowo Gibran akan menyampaikan jawaban dari permohonan yang dilayangkan oleh pemohon. Sebelumnya Paskalis di hari kemarin ada sidang pemeriksaan pendahuluan di mana dari dua sidang tersebut, sidang pertama yakni pemeriksaan pendahuluan terhadap tim pasangan calon nomor urut satu yakni Anies Muhaymin, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dari pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari sidang tersebut baik paslon satu maupun tiga mereka sama-sama meminta dilakukannya pemungkutan suara karena diduga adanya pelanggaran berat oleh tim dari Prabowo Gibran. Begitu Paskalis. Baik, nanti kita akan nantikan jalannya kedua sidang pada hari ini. Terima kasih Veronika Kartono melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.